Intro Mungkin banyak yang belum tahu dengan sosok penyanyi dangdut yang satu ini Jatuh bangun perjuangannya dari penyanyi dangdut kampung Sampai bisa berada di titik yang sekarang ini sudah dilewatinya Namun sayang, belum merasakan kesuksesan dan popularitas dari juri payahnya Mela Amelia justru harus tersandung kasus dengan manajernya Sang manajer diduga melakukan pencemaran apa baik Karena sudah menyebarkan pesan ke beberapa event organizer Agar tidak menggunakan Mela untuk bernyanyi di acaranya Bukan hanya itu, Mela menduga sang manajer mengambil sebagian besar bayaran Mela untuk keperluan pribadinya Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah Mela menderita kerugian sampai ratusan juta rupiah karena hal ini? Atau semua ini hanya settingan untuk mendompleng nama Mela Amelia? Saksikan klarifikasi Mela Amelia sesaat lagi hanya di pagi-pagi, pasti happy! Oke kita sudah dengan Mela Amelia Ya ini penyanyi dangdut yang katanya ditipu oleh manajernya sendiri Dan juga Bapak Feriawan Syah SH MHCPCLA kuasa hukumnya Mela Jadi gimana artikelnya kita lihat dulu ya, kita lihat artikel dulu Oke, supaya lebih jelas Perasaan nama baiknya dicemarkan, pedangdut Mela Amelia polisikan manajernya Kronologisnya gimana sih sebenarnya Mbak? Ya awalnya saya sudah mengetahui di belakang saya itu dia ada sedikit gak ada kejujuran gitu loh, gak jujur Ngenipunya gimana? Ya jadi dari masalah budget Kenapa maksudnya? Ya dari sananya sekian ke aku bilangnya sekian dan itu langsung dipotong juga gitu loh Bukannya emang ada potongan film manajemen? Ya memang ada, perjanjian awal kan emang potongan kita itu 20% gitu loh Tapi di belakang itu dia ada markupnya lebih dulu Oh di markup ya iya Oh dinaikin dulu baru kemudian disampaikan ke kamu dengan nominal yang berbeda plus dipotong pula Itu Tapi kan yang penting kamu nerima sayang Kenapa? Tapi kan yang penting kamu nerima apa yang kamu inginkan Tapi kan tidak sesuai dengan apa yang harusnya Karena kan di awalnya kita potong itu 20% Ya tapi memang dipotong 20% kan? Dipotong juga Potong juga Di markup sama dipotong Total kerugian berapa? Kalau di titung sama di acting juga sih kayaknya bisa nyampe Ratus adalah seratus Ratusan juta? Ratusan juta Emang sekali manggung kamu dapat berapa harusnya? Beda-beda sih tergantung ininya Range nya berapa? Yang terakhir 20 20 juta Berarti udah cukup lama dong Kalau memang benar ada penggelapan udah cukup lama sampai nominalnya bertumpuk jadi setiap ratu Dan manggungnya banyak pasti kan? Iya Bertahun-tahun aku Dan aku baru sebenarnya tahun 2018 aku udah mengetahui Cuman aku nyari buktinya emang agak susah Sampai akhirnya aku ngeberaniin diri untuk bilang Ngasih cari info Ke iyo-io sampai ke PH-PH juga gitu loh Oh kamu cari info sendiri? Iya karena aku untuk meyakinkan diri Sebelumnya juga aku emang sempet ngedengar gitu dari orang Cuman aku gak langsung percaya gitu loh Wah mungkin Gak mungkin lah orang dia Itu kelihatannya baik banget Baik-baik Baik banget sebenarnya Kalau kamu bilang kelihatannya baik-baik Ini sebenarnya kehorbannya kamu doang apa adalah Ada yang lain gitu? Ada beberapa anak-anaknya Anak-anaknya? Anak-anaknya Nah dari segi hukum om Gimana om? Kelanjutnya om? Apakah sudah dilaporin atau Seperti apa nih? Oke Bang Billy ya Terima kasih ya Saya dalam hal ini kan Sebenarnya mewakili Si Mel Amelia ini adalah klien kita Kita melakukan ini karena Kita udah berapa kali mediasikan Kepada mantan sang manajer ini Sampai bertemu dengan keluarganya Tapi akhirnya tidak ada ketemu Titik temunya Mau gak mau terakhir Terakhir susah ditemuin Akhirnya akibat dari pertikaian mereka ini Menjadikan laporan Yang mana sang manajer pun Mengupload di sebuah grup EU Tapi gak perlu saya sebutkan Beliau menyatakan bahwa Kepada seluruh EU yang ada di Indonesia Agar tidak menggunakan artis kami ini lagi Oke ada bukti capturean ya katanya Oh iya Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Mister update punya buktinya Mana Ini dia lihat bersama Oke Assalamualaikum para teman-teman EU Dimanapun anda berada Tolong jangan memakai artis penyanyi dangdut Mela Amelia Dulu Karena dia lagi ada kasus hukum sama aku Atas pencemaran nama baik Aku di sosmed Aku sudah membuat laporan BAP untuk Mela Amelia Biar polisi yang bertindak Terima kasih Ini manajernya ya Ini manajer Iya Nah jadi mana lah kamu yang dituduh mencemarkan nama baik Berarti menurut dia tidak benar dong Apa yang kamu tuduhkan ke dia Iya sebenarnya sih dia Sebenarnya gak benar Cuman dia itu sempat ada ngelaporin aku juga ya bang ya Kadang-kadang katanya mencemaran nama baik juga Pencemarannya dimana? Di sosmed Kamu nulis apa tentang dia di sosmed? Sebenarnya sih bukan aku yang awalnya Itu ada aja ya teman aku Anaknya juga Jadi dia itu waktu itu nyari Nyari Cindy Udah dihubungi kemana pun dia gak bisa dihubungi Supaya untuk tidak menuliskan namanya dia di biomedianya dia lagi gitu loh Cuman sampai akhirnya Si Jaya itu nulis Buat yang terhormat Manajer itu tersebut Yang sudah menggelapan uang saya Kata-kata gitu Nah dari sanalah Aku nge-reforce lagi gitu Ada kata penggelapan uang katanya dia tidak terima Tapi yang dilaporin kamu doang atau Jaya-nya juga ikut dilaporkan? Jaya dan aku Oh dua-duanya Dua-duanya Tapi sebenarnya ini masalah sebenarnya settingan atau mendongkrak popularitas kamu doang ini? Enggak ini AC real Oh real ya Banget Enggak ada settingan atau apapun Oke Nah terus idenya ini sekarang mau ditutup balik atau gimana Pak? Baik ya Bang Kita kan melakukan upaya hukum ini kan untuk minta keadilan untuk Ella ini ya klien kita Yang mana kalau saya lihat motif dari mantan manajer dia ini Pembunuhan karakter Ya bagaimanapun si Ella ini kan seharusnya gak seperti ini dia lakukan itu Kita duduk bareng selesaikan persoalan itu Tapi nyatanya gak bisa itu yang terjadi Dan akhirnya persoalan ini larilah karena hukum Oke abang menuntut apa? Ganti rugi atas apa namanya? Uang yang digelapkan Uang yang digelapkan atau memang pembunuhan karakter? Pencemaran nama baik? Ya pertama kan kita minta agar diklarifikasikan Akibat dari perbuatan dia melakukan pencemaran nama baik Melalui media elektronik tadi Seperti kita perlihatkan tadi Agar ke depan para IONI tahu Bahwa persoalan ini bukan salahnya si Mela Amelia Yang salah ini adalah beliau tidak membayar honor artis kita Pada semestinya Iya begitu Bahkan yang kita ingin selesaikan gitu loh Oke ada rencana damai atau mediasi atau mau langsung aja? Kalau sampai hari ini kita udah lakukan upaya hukum melaporan ke polisi Semoga cepat selesai ya masalahnya Amin mudah-mudahan Terus ketemu titik terangnya Oke dan pemirsa pagi-pagi pasti happy Kita ingatkan lagi kalau pagi-pagi pasti happy juga serang tayang setiap hari Senin sampai minggu jadi Sabtu minggu juga ada ya Ya aku balik nih Raffi pilih and friend Oke yaudah Kalau begitu ketemu lagi besok jam setengah 9 pagi di pagi-pagi pasti Sampai jumpa di video selanjutnya